Intro Tim Sipap Bola SMP MTA Gemolong meraih juara 2 pada kejuaraan turnamen Sipap Bola Antarsiswa SMP MTA Sewilayah Ekskarisidenan Surakarta Turnamen yang digelar oleh SMK Sakti Gemolong ini berlangsung selama 4 hari Selasa hingga Jumat di Stadion Mini Sekolah Setempat Turnamen diikuti 25 tim dari siswa SMP Negeri maupun swasta se-ekskarisidenan Surakarta Di pertandingan final, SMP MTA Gemolong berhadapan dengan SMP Negeri 2 Gemolong Bagus Darmawan selaku kapten tim kesebelasan SMP MTA Gemolong berhasil meraih predikat pencetak gol terbanyak, yakni 6 gol Saya merasa seberapa Allah SWT yang telah memberikan senangan juara 2 pada kami SMP MTA Dan kami juga merasa bangga atas dukungan teman-teman kami yang jauh-jauh datang ke SMK Sakti untuk mendukung kami Kepala Sekolah SMK Sakti Gemolong, Dr. Andes Suyono MPD menuturkan Tujuan diselenggarakan turnamen ini adalah sebagai sarana untuk menggali bakat siswa Untuk kemudian diasah dan disalurkan melalui kegiatan ekstra kurikuler di sekolah Kami mengucapkan selamat kepada SMP MTA Gemolong Yang selama ini aktif mengikuti kegiatan yang kita selenggarakan Tidak hanya sepak gula saja, tetapi kegiatan yang lain Sehingga event-event yang kami selenggarakan menjadi lebih baik, lebih menarik, lebih kompetitif Kontributor seragen Jawa Tengah M. Abdus Syafiq dan Syaful Khoyr melaporkan